Assalamualaikum, sebelum kita masuk ke video kali ini, saya pengen sedikit cerita nih Anak-anak jaman sekarang udah biasa banget kan mainan HP? Benernya, saya sih kurang setuju sama hal ini Anak saya sampai sekarang gak saya kasih HP biar gak kebiasaan mainan HP Tapi, buat kawan-kawan momo yang udah punya anak atau punya adik dan udah biasa ngasih HP Alangkah baiknya kalau HP-nya itu dikasih aplikasi atau game yang mendidik Jadi, anak atau adik kalian gak terjerumus ke hal-hal negatif dari memainkan HP kan? Saya ada satu rekomendasi game yang pas buat anak-anak dan adik kalian nih Namanya adalah All Fun Kid Education Game Yap, game ini isinya permainan yang mengedukasi anak-anak Ada 5 jenis kategori permainan yang bisa dipilih Mulai dari permainan musik, puzzle, matematika, berhitung, dan menebak angka Anak atau adik kalian akan menikmati belajar sambil bermain secara menyenangkan Mereka bisa belajar mengenal angka, warna, hewan, musik, dan lain sebagainya Kalian bisa mendownload All Fun Kid Education Game ini dengan klik link di atas Atau bisa juga lewat link yang ada di deskripsi di bawah Yuk, sayangi anak dan adik kita dengan memberikan permainan yang sesuai dan mendidik melalui HP Terima kasih Assalamualaikum Halo kawan-kawan ketemu lagi sama Momoi Selamat datang di channel Momoi Android Gamer Bete gak sih kalau kalian itu lagi gabut dan gak tau mau ngapain Pernah gak sih pengen nge-game tapi pengennya game yang enteng-enteng aja Tapi pas gitu buat menemani waktu gabut Nah di segmen rekaman alias rekomendasi game Android kali ini Saya akan mencoba merekomendasikan 6 game Android offline terbaru buat waktu gabut Saya harap sih game-game Android offline yang ringan di video ini bisa menemani waktu gabut kalian Supaya gak terlalu dalam kesendirian Sebelum kita masuk ke videonya Saya ingin mengingatkan kawan-kawan buat memudayakan like sambil nonton video Kalau gak suka videonya ya pencet dislike aja Tinggalkan komentar kalian, subscribe bagi yang belum, dan nyalain loncengnya Biar kalian selalu bisa mendapatkan update video terbaru dari channel ini Dan ini dia 6 game Android offline terbaru buat waktu gabut versi Momoi Android Gamer Salah satu waktu paling gabut itu nunggu waktu buat tidur Itu kalau saya sih Saya tuh tipe orang yang lumayan susah buat tidur Kalau mau tidur tuh kudu ngapain dulu, entah nonton film, baca-baca, atau malah main game Tapi tentunya butuh game yang cocok buat pengantar tidur kan Nah salah satu game favorit saya saat ini buat mengantar tidur itu game-game yang ringan tapi relaxing gitu Seilisis ini adalah salah satu contohnya Gamenya ringan banget sebenernya karena kalian hanya perlu melakukan tap dan melepas tap di layar Buat menggerakkan karakter kalian yang lagi berlayar di tengah-tengah ombak Timing tap kalian berperan disini supaya kapal bisa melaju sejauh mungkin Sisi lain yang relaxing dari game ini adalah musiknya Enak banget deh buat pengantar tidur Makanya saya biasanya mainin game ini pake earphone Musiknya tuh tungting 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 gitu gitu dah Terus tiba-tiba saya udah Gameplay ringan, grafik yang simple tapi menenangkan Dan musik yang relaxing menjadi paduan yang pas buat teman tidur Eh maksud saya pengantar tidur Kalo game selisis tadi bagus buat membantu kalian yang susah tidur Game remember ini kayaknya bakal bikin kalian melek karena ini pada dasarnya game puzzle horror Ya gimana bisa tidur coba kalo kalian dipaksa mikir dan disaat yang sama kalian juga dibikin ketakutan Perlu kalian tau saya bahas game remember yang versi light ya biar yang gratisan Kalo kalian mau beli yang versi gak light itu harganya Rp43.000 dan kalian bisa memainkan game ini tanpa gangguan iklan Oh iya buat versi lightnya ini setelah bagian tutorial Kalian akan diminta buat download data tambahan sekitar 88MB Dan artinya kalian perlu online pas itu Tapi selebihnya ini game offline kok Kayak yang saya bilang tadi ini game puzzle horror ya Kalian akan memainkan seorang karakter yang tiba-tiba terbangun di kamar mayat Di sebuah tempat yang serem banget dan berusaha keluar dari sana Tapi gak segampang itu karena ada banyak banget puzzle yang menunggu Dan percayalah puzzle di game ini gak ecek-ecek Kalian butuh mikir banget dan juga memori kalian bakal diuji Kalian harus mengingat beberapa petunjuk karena petunjuk-petunjuk itu bakal berguna banget buat membukar puzzle-puzzle nantinya Menurut saya game remember ini cocok buat kalian yang suka hal-hal serem dan suka mikir Plus lagi pengen melatih ingatan tapi lagi gabut juga Iya gak sih? Iya kan? Nomor 4 Roller Skating 3D Tadinya saya pikir game ini bakalan kayak subway server yang game runner itu Karena karakternya mirip banget Tapi ternyata gameplaynya gak mirip loh Disini kalian akan jadi seorang skater yang pakai sepatu roda Tugas kalian ya sampai ke garis finish Tapi jangan pikir bakalan gampang karena ada banyak banget halangan yang menghadang Buat melewati halangan itu kalian harus memposisikan kaki si skater dengan swipe di layar Supaya bentuk badannya itu berdiri sempurna buat melewati halangan sempit Atau malah melekek ke alias melebarkan kaki skater buat melewati halangan lebar tapi pendek Kejelian kalian buat melihat bentuk halangan bakal sangat berperan di game ini Dan seperti game sejenis pada umumnya semakin jauh level maka akan semakin susah Halangannya bakal berkontah ganti dengan cepat dan ada banyak banget Kebayang dong karakter kalian bakal melekek lurus melekek lurus kakinya dengan cepat Dengan berbagai rewards yang kalian kumpulkan kalian bisa mengunlock berbagai karakter baru buat dimainkan Seru kok game ini? Pas banget buat mengisi waktu luang kalian Contohnya pas kalian lagi poop alias boker alias berak dan susah keluarnya Nah sambil nunggu poop kalian keluar kalian bisa deh mainin game ini di WC Ini kok malah jadi ngomongin berak sih? Master Thief Lagi nganggur bin gabut? Bingung mau ngapain? Punya cita-cita jadi maling? Kalau yang ini jangan deh ya Tapi kalau jadi malingnya cuma sekedar di game ya boleh-boleh aja sih Nah di game Master Thief ini kalian bisa memuaskan hasrat terpendam kalian buat jadi maling Tanpa takut berurusan sama polisi atau babak belur di gebukin warga Master Thief ini menyuguhkan gameplay arcade yang menantang seru dan juga lucu Kalian akan berusaha menyolong berbagai barang yang dijaga oleh security guard gitu Barang-barangnya macam-macam mulai dari lukisan terkenal seperti Mona Lisa sampai ke kadu ecek-ecek Kalian harus memperhatikan pergerakan penjaga supaya gak ketahuan Sekalinya kalian udah ngambil barangnya para penjaga bakal langsung uber-uber kalian Ini waktunya buat kalian kabur ke arah jendela karena disana udah menunggu temanmu yang naik helikopter buat membantumu kabur Level awal-awal mungkin masih gampang ya tapi coba deh mainin level lanjutnya Wah kalian bakal menghadapi penjaga yang jumlahnya segambreng Terus layout atau ruangan tempat kamu mencuri itu bisa jadi agak rumit posisinya Dan bikin kamu susah kabur Siap jadi maling gak nih? Number 2 Butchero Ah Bang Momoy game-game yang tadi udah disebutin terlalu gampang Gak seru Saya tipe gamer yang butuh tantangan walau disela-sela waktu gabut loh Bang Momoy Oke deh saya kasih rekomendasi game Butchero ini Kalau kalian udah pernah main game Arcero konsepnya masih sama plek lah Bedanya kalau di Butchero ini ada pilihan 2 karakter Satu karakter itu ranged yang nyerang pake jarak jauh yang satu lagi melee yang nyerang jarak dekat Kalau kalian haus tantangan cobain yang melee deh Menurut saya lebih susah yang melee loh Soalnya kalian harus bener-bener memperhatikan timing yang pas buat nyerang Semakin jauh misi tentunya kalian bakal bisa mendapatkan berbagai buff Tapi hati-hati sekalinya kalian mati kalian bakal ngulang lagi dari stage 1 Kebayang dong kalau udah jauh-jauh Eh modar kudu ngulang lagi dari awal Stres gak tuh Tapi justru disitulah tantangannya Katanya tadi minta yang ada tantangannya Hayo War Tortoise 2 Menurut saya konsep semi-idol yang dibawa di game ini termasuk cukup keren eksekusinya Gak kayak game idle lain yang bener-bener kita bisa seolah-olah kalau naik motor itu lepas setang Dan gamenya bisa berjalan sendiri sambil kita menikmati gameplay yang auto itu Di War Tortoise 2 ini kamu masih harus mengarahkan aimingmu Inti dari game ini adalah sebagai pilot kura-kura Baru tau kalau kura-kura ada pilotnya Kirain becak doang yang ada pilotnya Nah si kura-kura ini punya misi buat mencapai berbagai titik tertentu di map Jalan deh tuh kura-kuranya Etek, 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 etek Eh tapi ternyata di jalan dia dihadang sama berbagai musuh yang kebanyakan itu serangga-serangga Nah tugas si pilot adalah menembaki serangga-serangga itu Tentunya dengan reward yang dikumpulkan kamu bisa mengupgrade senjatamu biar lebih uau lagi Menambah armada bala bantuan, membuka skill, dan sebagainya Tambah lama perjalanan bakal semakin berat karena serangga musuh bakal lebih banyak dan lebih kuat lagi Bahkan di beberapa titik kalian bakal menghadapi boss-boss juga Detail grafik sebenernya menurut saya agak-agak biasa aja ya Kalau tekstur grafiknya ditingkatkan lagi bakal lebih keren deh kayaknya Untungnya game ini secara keseluruhan udah menyuguhkan tampilan display yang udah enak banget buat dipandang Just deh pas buat kabut time, iya kan? Oke deh itu dia tadi 6 game Android offline terbaru buat waktu gabut versi Momo Android Gamer Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton Sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya Jangan lupa untuk dukung terus channel ini ya Dengan cara di like, komen, share, dan di subscribe Wassalamualaikum, Momo Android Gamer portalnya para penggemar game Android Sub indo by broth3rmax